Pendekar sejagat jilid sembilan tamat yang membuat orang tidak menyangka adalah si tu ke-12 bukan mundur melainkan malah maju. Dia seperti seekor naga sakti yang bermain di atas sawan. Pedang sakti ksuehi dimainkan dengan sangat bagus. Sambil menyerang sambil berjaga. Pedang ini pun memutuskan tenaga jari Zheng Bai Sui dan terus menyerang ke arah Zheng Bai Sui. Pedang sakti ksuehi memasuki jurus ketiga. Jurus Feng Ye Uxiaoxiao, angin hujan air yang dingin dan dalam. Zheng Bai Sui berteriak aneh. Dia seperti seekor elang, terbang ke angkasa. Turun dan naik, kemudian dia sudah berada di atas kepala si tu ke-12. Kedua telapak bertepuk, mengeluarkan desi senggong. Begitu mengeluarkan desi senggong, pedang sakti ksuehi menjadi miring dan pada waktu itu si tu ke-12 bersalto. Itu adalah jurus pedang sakti ksuehi yang paling lihai dan juga yang paling dasyat. Katanya di dunia ini belum ada orang yang bisa memecahkan jurus ini. Si tu ke-12 sendiri pun jarang menggunakan jurus ini. Ini adalah jurus terakhir dari ksuehi senjian. Jurus si potianjing, batu pecah langit kaget. Jurus ini belum keluar, petir memenuhi langit. Orang-orang yang melihat pertarungan yang terjadi seperti si tu kinlan dan Zheng dan Feng jatuh dan terduduk di tanah. Gua Obai pun silau oleh cahaya itu, matanya tidak bisa dibuka. Wajah Fang Zinmei dan Wosi Sui menjadi pucat. Mereka tidak bisa bicara tapi matu mereka tidak berkedip. Sepertinya hati mereka sangat berat dan juga bergejolak. Jurus terakhir dari situ ke-12, bila dia tidak menang, mana mungkin Zheng Bai Sui, ketua Chang Xiaokiji akan melepaskannya. Zheng Bai Sui berada di tengah udara, seperti harimau yang memiliki sayap dan elang yang besar. Begitu memasuki jurus ke-5 Chang Xiaokiji, jurus itu mulai dilancarkan. Dengan ilmu sakti Bu Bu Qingdun, dia terbang ke atas beberapa meter kemudian tenggelam dan melayang ke arah situ ke-12. Waktu itu situ ke-12 sedang bersalto dan ingin mengeluarkan jurus terakhir si potianjing. Tapi waktu situ ke-12 ingin membalikan badan, dia merasa tenaga yang berada di dalam tubuhnya sudah tidak menyambung, dadanya pun terasa sangat sakit. Dua pukulan dari ku le'i di bagian dada membuatnya terluka parah. Si tu ke-12 memaksa mengumpulkan tenaga pedang sakti Ksuehi yang terakhir yaitu si potianjing, jurus ini siap dikeluarkan. Tapi rasa sakit membuat si tu ke-12 terlambat sedikit untuk bertindak. Walau hanya terlambat sebentar, Fang Zenmei sudah melihatnya. Dia berteriak, oh! Dan pada waktu hanya selang beberapa detik, Zheng Bai Sui sudah mengambil kesempatan ini. Jurus ke-6 Chang Xiao Kiji Jurus Damo Sen Seng, telapak sakti Damo Kali ini giliran Wosi Sui yang berteriak karena terkejut. Begitu Damo Sen Seng dikeluarkan sama sekali tidak terasa ada hembusan angin. Hanya terasa seperti pasir yang ditiup angin dan mengenai wajah, tidak ada tempat untuk menghindar lagi. Damo Sen Seng dulu adalah ilmu perkumpulan Damo, Gurun Besar. Ilmu ini dilatih di Gurun Pasir selama 18 tahun baru bisa menjadi ilmu Damo Sen Seng. Tapi sekarang sudah menjadi ilmu silap terkuat dari Zheng Bai Sui. Tepat saat itu si tu ke-12 membalikan badan. Begitu dia membalikan badan, pedang sakti Ksuehi sudah mengumpulkan tenaga dan siap untuk dikeluarkan. Sewaktu dia membalikan badan dan pedang hampir dia tusukan, Damo Sen Seng dengan lima jari seperti besi dan baja siap menusuk. PS. Kelima jari Zheng Bai Sui menembus ke dalam perut si tu ke-12. Sepasang mata si tu ke-12 melotot keluar. Tubuh yang berada di tengah-tengah langit melipat. Dia merasa sangat sakit. Darah seperti hujan terus berjatuhan. Zheng Bai Sui memenangkan pertarungan. Segera jarinya ditarik kembali dari perut si tu ke-12. Dia pun mendarat ke bawah. Hingga akan mati pun si tu ke-12 masih mengeluarkan jurus terakhir. Si Po Tian Jing. Jurus ini tetap dikeluarkan sekalipun dia sudah terluka parah. Tenaganya pun masih sangat dasyat. Terlihat bayangan putih melewati langit seperti seekor naga sakti yang muncul dari balik awan. Bersamaan dengan itu pedang sakti Ksuehi terjun ke dalam jurang huasan yang dalamnya ribuan meter. Ketua Wisma Si Jian, pedang sakti Ksuehi, dan si tu ke-12 karena hanya berbeda setengah jurus, dia mati bawah jurang huasan. Si tu king yang berteriak, Ayah, pertarungan dasyat yang mengegerkan dunia persilatan ini membuat hati setiap orang tergetar. Tapi sayang jurus pedang sakti Ksuehi belum sempurna dikeluarkan. Dia sudah terbunuh oleh Chang Xiao Kiji milik Zheng Bai Sui yang hanya menggunakan enam jurus. Yang membuat orang kaget adalah jurus ketujuh belum sempat dikeluarkan. Angin berhembus dengan kencang, awan pun bergerak dengan cepat. Zheng Bai Sui, Fang Zen Mei, dan Wosi Sui, wajah mereka menghadap ke arah jurang. Tidak ada yang bergerak dan juga tidak ada yang bicara. Mereka seperti mengenang juga seperti memikirkan sesuatu dan mereka merasa tidak enak hati. Langit begitu gelap, setiap saat bisa turun hujan dan badai. Zheng Bai Sui dengan dingin melihat Fang Zen Mei dan berkata, Cuan muda Fang, sekarang antara kau dan aku. Fang Zen Mei melihat dia dan berkata, Tidak, sekarang aku tidak ingin bertarung denganmu. Si tu king yang mendekat. Dengan sedih dia berkata, Kau tidak berani membalaskan dendam ayahku, biar aku sendiri yang membalasnya. Wosi Sui segera mendekat. Dia menghadang di depan si tu king yang dan berkata, Nona si tu, jangan berbuat seperti itu. Si tu king yang beberapa kali ingin melawan Zheng Bai Sui tapi Wosi Sui tetap menghalanginya. Si tu king yang menangis dan berkata, Kalian, kalian bersekongkol untuk menghin aku. Wosi Sui mengerutkan dahi dan berkata, Kau tidak bisa melawan Zheng Bai Sui. Si tu king yang berteriak, Biar, biar saja walaupun dia berteriak dan menerjang Wosi Sui tapi dia tetap tidak bisa melewati Wosi Sui. Air matu dan ingus bercampur menjadi satu, membuat Wosi Sui menjadi serba salah. Untung Gua Obai datang. Dia segera menotok na di situ king jan. Kata Gua Obai sambil menarik nefas, Sekarang dia sedang sedih, Biarkan dia tidur untuk sementara, Wosi Sui tertawa kecut dan berkata, Kenapa aku tidak memikirkan hal ini? Semua menjadi hening, Zheng Bai Sui melihat Fang Zen Mei. Tiba-tiba dia tertawa dan berkata, Aku berhasil mengalahkan si tu ke-12 di dunia ini bila masih ada aku, Wisma si jian pasti akan kalah dan Chang Xiaobang akan bangkit kembali. Bila kau mau mengubah pikiranmu dan masuk ke perkumpulanku, Apa yang kau lakukan dulu, Tidak akan kuungkit lagi dan aku akan memberimu kedudukan sebagai wakil ketua Chang Xiaobang. Bagaimana? Fang Zen Mei mengangkat alisnya dan tertawa. Dia berkata, Umpan yang sangat bagus dan besar. Kata Zheng Bai Sui, Bila umpanku tidak besar, Mana bisa membuat seorang tuan muda Fang mau memikirkannya? Fang Zen Mei menarik nafas panjang dan berkata, Tapi sayang, Umpan besar pun tidak akan ada gunanya. Tanya Zheng Bai Sui, Oh, Mengapa bisa begitu? Fang Zen Mei dengan serius menjawab, Karena aku dan ketua si tu ke-12 adalah teman. Temanku terbunuh, Aku harus membalaskan dendamnya. Wajah Zheng Bai Sui menjadi gelap. Dia berkata, Mengapa tadi kau menolak bertarung denganku? Fang Zen Mei tertawa dan berkata, Bukan aku tidak berani melakukannya, Tapi karena aku tidak tega melakukannya. Kau sudah bertarung dengan ketua si tu ke-12, Tenagamu belum pulih, Bila bertarung lagi denganku sepertinya ini tidak adil. Zheng Bai Sui terdiam dan dia berdiri. Akhirnya dia menarik nafas dan berkata, Fang Zen Mei memang seorang yang sangat jujur Dan tidak mau mengambil keuntungan dari orang lain. Tapi dia segera melanjutkan lagi, Tapi sayang, kau salah tafsir kepada aku. Bertarung dengan si tu ke-12, Aku hanya menyerang 6 jurus. Begitu bertarung, Aku segera memakai Chang Xiao Qi Ji Karena ini adalah care untuk menghemat tenaga. Kau tidak perlu mengkhawatirkan tenagaku. Begitu aku berhasil membunuhmu, Aku akan bertarung lagi dengan Wau Si Sui. Aku, Zheng Bai Sui tidak perlu diberi waktu untuk memulihkan tenaga. Fang Zen Mei berpikir sebentar dan berkata, Kalau begitu, aku akan mengikuti kemauanmu. Zheng Bai Sui tiba-tiba tertawa dan berkata, Apakah kau pikir kau bisa menerima jurus-jurus Chang Xiao Qi Ji? Fang Zen Mei menggelengkan kepala dan berkata, Tidak. Dengan dingin Zheng Bai Sui berkata, Tadi aku hanya mengeluarkan 5,5 jurus Chang Xiao Qi Ji. Jurus yang terakhir adalah jurus yang paling dasyat. Bila kau bisa menyambut hingga jurus ke-6, Aku nasihati, kau harus berhati-hati Karena begitu jurus ke-7 dikeluarkan, Aku sendiri pun tidak tahu apakah kau masih bisa hidup atau malah mati. Fang Zen Mei tertawa dan berkata, Terima kasih ketua sudah memperingatiku. Jurus-jurus Chang Xiao Qi Ji kuat dan hebat. Di dunia ini tidak ada orang yang bisa menerima jurus ke-4mu, Tapi tadi ketua situ ke-12 berhasil menerima 5 jurusmu. Ini sudah memecahkan rekor. Tapi sayang, karena ketua situ sudah terluka parah, Dia tidak bisa mengeluarkan jurus ke-4 dari jurus pedang saktik Sui. Bila jurus ke-6 ketua Zheng sudah begitu dasyat, Jurus ke-7 bisa ku bayangkan bagaimana hebatnya. Tapi aku akan berhati-hati dan akan mencobanya. Dengan dingin Zheng Bai Sui berkata, Kau sudah mengetahuinya, itu lebih bagus lagi. Aku menghormati ilmu silatmu, Aku tidak tega kepadamu, Maka aku memutuskan untuk memberitahumu dulu. Masalah lain, tidak perlu banyak cerita lagi. Tiba-tiba Zheng dan Feng yang berada di pinggir berteriak dengan sedih, Ayah, apakah dosamu belum cukup banyak? Apakah ayah tidak mau mendengarkan kata-kata putrimu? Jangan bertarung lagi. Zheng Bai Sui marah dan berkata, Diam kau Zheng dan Feng masih menangis. Gua Obai berkata kepada Zheng dan Feng, Nona tidak perlu merasa tegang, Kami tidak akan memperalat Nona Zheng untuk mengancam ayahmu. Wajah tua Zheng Bai Sui memerah, Karena dia pernah menculik kakak beradik situ untuk dijadikan Sandra dan mengancam situ ke-12 dan Wisma Si Jian. Wosi Sui menghalangi Zheng dan Feng dan berkata, Jangan coba-coba untuk mendekat. Zheng dan Feng menangis dan berkata, Mengapa aku tidak boleh mendekat? Aku harus mencegah pertarungan ini. Zheng Bai Sui ingin marah lagi, Tiba-tiba Feng Zemai berkata dengan suara yang ramah, Nona Zheng, kau jangan ke sini, Kau sudah tahu bagaimana sifat ayahmu, Bila beliau sudah mengambil keputusan seperti itu, Dia tidak akan mengubahnya. Bila kau mendekat ke sini dan mencoba untuk menasihati ayahmu, Ini hanya akan membuat ayahmu tidak bisa berkonsentrasi, Hal ini akan berbahaya baginya. Lebih baik kau jangan ganggu ayahmu bertarung. Zheng dan Feng hanya terpaku setelah mendengar perkataan Fang Zemai, Dia tidak berniat untuk mencegah lagi, Zheng Bai Sui melihat Fang Zemai dengan sorot metu berterima kasih. Tiba-tiba Zheng Bai Sui menyerang Fang Zemai yang tidak ada persiapan sama sekali, Zheng Bai Sui sudah meloncat dan menyerang Fang Zemai. Fang Zemai seperti sudah memiliki firasat, Tubuhnya pun ikut bergerak. Sepasang tangan Zheng Bai Sui terus digerakkan, Tampak ada cahaya ungu yang keluar, Kemudian ada cahaya berwarna kuning, Terus menyerang ke arah wajah Fang Zemai. Sewaktu cahaya ungu itu hampir mencapai ke tengah alisnya, Tiba-tiba Guo Bai berteriak, Ya dan Fang Zemai meloncat, Baju putihnya tertiup angin dan tampak berkibar, Benar-benar terlihat sangat indah. Pukulan Zijin Soi berhasil dihindari dengan mudah. Tapi pikiran Zheng Bai Sui sudah seperti setan, Dia terus menempel Fang Zemai, Dua kepalan tangan sudah dikeluarkan, Kepalan itu belum sampai, Angin yang dihasilkan oleh kepalan bisa menghancurkan emas dan batu. Tubuh Fang Zemai berada di tengah udara, Karena terus dikejar dia tidak mempunyai kesempatan untuk menghindar, Tapi walaupun Fang Zemai berada dalam keadaan seperti itu, Dia tetap bisa mendaratkan tubuhnya dengan cepat. Pukulan pertama tidak berhasil mengenainya, Pukulan kedua, Membuat tanah menjadi berlubang, Pasir dan debu tampak berterbangan, Langit pun menjadi gelap, Tapi Zheng Bai Sui tetap masuk ke dalam kepulan debu itu, Dia masih ngotot mengejar Fang Zemai. Sepasang lengan baju seperti besi, Seperti jala yang selalu ingin menutupi Fang Zemai. Beberapa serangan dengan cepat dikeluarkan, Sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Fang Zemai untuk bernafas. Wosi Sui yang berada di sini terus menyaksikan pertarungan iru, Dia merasa sesak nafas, Karena selama ini dia tidak pernah melihat ada pertarungan yang begitu membahayakan jiwa. Apalagi Zheng Bai Sui tidak akan menghilangkan kesempatan yang ada, Walau itu hanya sedikit. Kedua lengan baju Zheng Bai Sui seperti awan, Tiba-tiba Fang Zemai pun ikut melambaikan kedua lengan bajunya. Kedua lengan baju itu begitu dilambaikan, Segera terjadi angin kencang, Tapi angin ini tidak menyerang Zheng Bai Sui Melainkan menyerbu ke arah pasir dan debu yang memenuhi udara. Karena angin begitu kencang, Dan kibasan lengan baju Fang Zemai membuat pasir-pasir menjadi beterbangan, Pasir itu berubah menjadi panah, Menyerang ke arah Zheng Bai Sui. Tubuh Zheng Bai Sui dikurung oleh pasir. Fang Zemai terus mundur, Sepertinya dia sudah tahu bahwa Zheng Bai Sui akan membuat tempat itu dikelilingi oleh pasir dan debu. Dan setelah itu dia akan masuk ke dalam kepulan pasir dan menyerang. Jurus ini sudah ada persiapannya. Zheng Bai Sui yang sudah sangat berpengalaman segera menarik kembali jurus Chang Hai Sui Yun Xiu, Dan pasir yang memenuhi tempat itu segera menghilang. Sebenarnya Fang Zemai bisa mengambil kesempatan ini untuk Menyerang Zheng Bai Sui, Kedua lengan baju Zheng Bai Sui seperti ular yang terus melata dan mengeluarkan suara si, si. Jurus keempat dari Chang Xiao Kiji yaitu Tux Hang Tian Sen Zai sudah mulai dikeluarkan. Jurus Chang Xiao Kiji semakin dasyat. Fang Zemai seperti akan segera tertusuk di tengah-tengah udara. Kali ini Wo Si Sui ikut berteriak. Mereka yang menyaksikan pertarungan ini tanpa terasa tangan mereka pun sudah berkeringat. Tiba-tiba tampak ada baju putih yang berkilau, Fang Zemai terbang melayang ke atas seperti seekor bangau. Kesepuluh jari Zheng Bai Sui ikut mengarah ke atas langit. Tubuh Fang Zemai melayang ke atas, Tapi hati Wo Si Sui malah tenggelam, Perlu diketahui semakin dikeluarkan maka jurus Chang Xiao Kiji akan semakin dasyat, Bila Fang Zemai terbang ke atas, Maka Zheng Bai Sui tidak akan memberi kesempatan kepadanya untuk mendarat di bumi. Bila berada di tengah-tengah udara, Fang Zemai mana ada tenaga untuk menghalau jurus kelima, jurus keenam, Apalagi jurus ketujuh yang mengegerkan dunia persilatan. Wo Si Sui terkejut dan juga merasa cemas, Dia tidak menyangka orang sepandai dan berilmu silat tinggi seperti Fang Zemai bila sedikit melakukan kesalahan, Sehingga dia akan mati di tangan Zheng Bai Sui. Di darat menyambut jurus Chang Xiao Kiji saja sudah kewalahan apalagi bila harus menghadapi di tengah udara. Begitu jurus Chang Tian Sen Zai tidak mengenai sasaran, Maka jurus kelima pun mulai dikeluarkan. Zheng Bai Sui meloncat ke atas untuk menghadang Fang Zemai. Begitu jurus Dasi Sen Gong dikeluarkan, Pasir berterbangan, Batu pun berguling-guling ke arah Fang Zemai. Fang Zemai mengumpulkan tenaga dalamnya pada saat dia berada di udara, Dia meloncat lebih tinggi lagi. Dengan ilmu meringankan tubuhnya, Zheng Bai Sui melayang tujuh-delapar langkah di udara, Jurus Dasi Sen Gong terus diarahkan kepada Fang Zemai. Fang Zemai naik lagi, Di udara seperti ada tangga yang tidak terlihat, Dia naik beberapa meter lagi. Ini adalah ilmu meringankan tubuh dengan tingkat yang paling tinggi, Dengan jurus yang dinamakan ilmu sakti bertingkat naik ke tangga awan. Tiba-tiba Zheng Bai Sui membentak, Suara bentakan ini seperti guntur di siang hari, Membuat gelendang peli ngebergetar dan seakankan sudah menjadi tuli, Tapi tubuh Zheng Bai Sui bergerak seirama dengan suara yang dia keluarkan, Dia naik lagi beberapa meter. Dasi Sen Gong dengan mantap tetap diarahkan kepada Fang Zemai. Zheng Bai Sui dengan teriakan seperti auman singa yang biasa digunakan dalam agama Buddha Untuk meningkatkan kemampuan ilmu meringankan tubuh. Kali ini Fang Zemai tidak bisa menghindar lagi, Tiba-tiba angin kencang berhembus, Membuat baju Fang Zemai berkibar-kibar, Juga membuat tubuh Fang Zemai menjadi sehelai kertas, Tertiup oleh angin itu sehingga melayang-layang sejauh beberapa meter. Kali ini Zheng Bai Sui merasa heran karena ilmu ini diakketawi, Sudah lama menghilang dan katanya tidak ada orang yang pernah menguasai ilmu, Meringankan tubuh yang disebut Sui Feng Bai Liu Cao Sangfei, Mengikuti angin bergoyang seperti pohon yang liu dan terbang di atas rumput. Kali ini Zheng Bai Sui mengaku kalah dan jurus kelima Chang Xiaokiji akan diselesaikan, Tiba-tiba Zheng Bai Sui memutar tenaga telapaknya, Tenaga itu diturunkan ke bawah. Setelah diarahkan ke bawah, angin dari telapak meniup ke bawah dan Mementalkan tenaga yang cukup besar, Membuat tubuh Zheng Bai Sui naik lagi beberapa meter, Sekarang posisi Zheng Bai Sui berada di atas dan Fang Zemai berada di bawahnya. Terlihat ada dua baju yang berwarna putih, Walaupun mereka bertarung dengan sengit, Tapi baju-baju itu berkibar-kibar seperti dewa, Mereka tiba-tiba menghilang, Tiba-tiba muncul di atas awan membuat orang-orang yang melihat harus mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Hanya Wo Si Sui saja yang merasa cemas, Dia tahu Fang Zemai sudah berada di ujung tanduk, Dia sudah kehadisan jurus. Bila dia adalah Fang Zemai, Begitu memulai pertarungan Anda akan memaksa Zheng Bai Sui tidak bisa mengeluarkan Chang Xiaokiji, Atau bertindak seperti Situ ke-12, Ada saat menyerang ada saat bertahan, Tidak akan membiarkan jurus Chang Xiaokiji yang semakin kuat dikeluarkan oleh Zheng Bai Sui. Jurus Chang Xiaokiji baru memasuki jurus 6 setengah sudah membuat Situ ke-12 kehilangan nyawa, Sekarang ini walaupun Fang Zemai berilmu silat tinggi, Belum tentu dia bisa menerima jurus ke-7. Parahnya saat ini Fang Zemai sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk membalas, Dan tubuhnya masih berada di langit, Bila Chang Xiaokiji dikeluarkan, Pasti kali ini Fang Zemai akan mati. Setelah berpikir seperti itu, Wo Si Sui merasa semakin gelisah, Dia sangat ingin membantu Fang Zemai, Tapi dia tidak akan melakukannya karena dia sudah berjanji, Dia juga tidak akan mengeroyok Zheng Bai Sui dengan kera dua lawan satu. Zheng Bai Sui sekarang turun dari posisinya yang lebih tinggi dari Fang Zemai, Dia tertawa panjang. Jurus ke-6 Chang Xiaokiji yaitu Damosen Zheng sudah dikeluarkan. Tiba-tiba Fang Zemai turun dari langit dengan cepat. Zheng Bai Sui dengan bersusah payah baru bisa ke atas, Sekarang terlihat Fang Zemai tiba-tiba turun, Zheng Bai Sui. Tidak akan membiarkan dia lari atau kabur, Dengan menggunakan jurus Kian Jin Duo, Jatuh seribu kilo, Dengan cepat dia menyusul turun. Zheng Bai Sui marah dan bertindak tergesa-gesa, Terlihat jaraknya dengan Fang Zemai semakin jauh, Dia mengambil nafas panjang, Dia turun lebih cepat lagi. Hanya dalam waktu singkat jaraknya dengan Fang Zemai semakin dekat. Mereka sejak tadi hanya turun naik, Dan semua itu berlangsung hanya sebentar, Semua ini memperlihatkan gerakan yang sangat indah, Membuat orang-orang menahan nafas karena tegang, Sekarang dengan tubuh turun dari atas langit, Hal itu lebih cepat dilakukan dibandingkan saat Naik ke atas langit. Kali ini Fang Zemai mendarat terlebih dulu. Tak lama kemudian Zheng Bai, Sui pun mendarat, Begitu kakinya menginjak bumi, Fang Zemai segera melipat tubuhnya, Kepalanya berada di bawah, Dia mengeluarkan jurus Saiban Kiao, Jembatan Papan Besi. Begitu kaki Zheng Bai Sui mendarat dan menginjak tanah, Dia sudah mengeluarkan suara besar, Kemudian jurus Damasan Zeng sudah dikeluarkan. Wosi Sui yang berada di pinggir hampir saja berteriak karena terkejut, Karena dia melihat Fang Zemai berada di posisi yang tidak menguntungkan. Walaupun menggunakan jurus Saiban Kiao yang sangat bagus, Untungnya dia bisa menghindari jurus ke-6 dari Chang Xiao Kiji. Apakah dia bisa menyambut jurus ke-7? Fang Zemai melipat pinggangnya ke belakang, Dia siap menerima jurus ke-7 dari Zheng Bai Sui. Tapi semua sudah tidak sempat kagi. Sekalipun Fang Zemai adalah seorang dewa, Sepertinya dia tidak akan bisa menyambut jurus ke-7 dari Chang Xiao Kiji, Karena ini adalah jurus terakhir. Bab 21 Jurus ke-7 dari Chang Xiao Kiji Wosi Sui sangat menyesali Fang Zemai karena dalam keadaan yang sangat berbahaya dia masih sempat mengeluarkan jurus Saiban Kiao. Bila dia dengan susah dapat menyambut jurus ke-6 dari Zheng Bai Sui, Bagaimana bisa dengan baik menerima jurus ke-7nya? Wosi Sui sangat aneh, Mengapa dalam pertarungan ini Fang Zemai selalu mengambil keputusan yang salah? Begitu kaki Zheng Bai Sui mendarat di bumi, Dia sudah mengambil kesempatan. Begitu melihat Fang Zemai berada di depannya, Segera dia mengeluarkan jurus ke-6nya. Tapi begitu kaki Fang Zemai kaki mendarat di bumi, Dengan jurus Saiban Kiao dia menyerang Zheng Bai Sui. Dia sepertinya sudah mengetahui kalau Zheng Bai Sui akan mengeluarkan jurus sandalannya. Bila sekarang Zheng Bai Sui mengeluarkan jurus, Jurus yang bagaimanapun akan membuat Fang Zemai kalah. Orang seperti Fang Zemai, Mana mungkin tidak akan menyerang? Tapi Zheng Bai Sui hanya diam dia tidak menyerang. Begitu jurus ke-6 dikeluarkan, Dia sudah terpaku dan pada saat dia terpaku, Fang Zemai sudah membalikan badan dengan jurus Lieu dating, Ikan Lieu meloncat. Dia sudah berada di atas kepala Zheng Bai Sui. Baju putihnya tampak berkilauan, Telapak tangannya dalam waktu singkat berhasil menekan nadi di kepala Zheng Bai Sui Dan turun ke belakang Zheng Bai Sui. Nadi Bai Hui Sui adalah salah satu nadi di antara 8 nadi yang mematikan. Bila nadi itu dipukul dengan ringan maka orang itu akan terluka parah. Atau bahkan mati. Fang Zemai sudah menyerang nadi ini. Pertarungan antara Zheng Bai Sui dan Fang Zemai, Pihak Zheng Bai Sui yang selalu menyerang dan hingga jurus ke-6, Fang Zemai selalu mengelak dengan 6 jurusnya. Sekarang dia hanya menyerang dengan 1 jurus, Dan tepat mengenai sasaran. Ilmu silat seperti apakah ini? Anehnya Zheng Bai Sui juga tidak roboh. Siapapun tidak akan sanggup menahan pukulan di Bai Hui Sui kecuali Fang Zemai tidak menggunakan tenaganya. Zheng Bai Sui masih berdiri dengan tegak, tapi dia tidak membalikan kepalanya. Bayangan punggung Zheng Bai Sui tiba-tiba seperti menjadi tua dan bungkuk, seperti tidak ada kehidupan, semua terjadi karena dia sudah kalah. Pendekar pun ada saatnya dia gagal. Zheng Bai Sui tidak bergerak, dia juga tidak membalikan kepalanya. Hanya dengan tenang dia berkata, kau sudah memenangkan pertarungan ini. Fang Zemai berdiri di belakangnya. Baju putihnya berkibar tertiup angin dan dia berkata, kau tidak kalah, kita masih bisa bertarung lagi. Zheng Bai Sui tiba-tiba marah dan berseru, diam. Kau tidak ingin membunuhku juga tidak memakai tenagamu, apakah kau mengira aku tidak tahu itu? Bentakan ini tetap penuh dengan rasa wibawa, tapi dia segera terdiam lagi. Akhirnya dia berkata, mengapa kau bisa tahu bahwa aku tidak bisa menggunakan jurus Chang Xiao Qi yang ketujuh? Dengan santai Fang Zemai menjawab, aku tidak tahu bahwa ketua tidak memiliki jurus ketujuh, Aku hanya mencoba-coba walaupun aku tahu itu sangat berbahaya. Kata-kata ini membuat Wosi Sui, Guo Obai, dan Zheng Dan Feng terkejut. Chang Xiao Qi Ji milik Zheng Bai Sui yang menggegerkan dunia persilatan tidak memiliki jurus ketujuh yang dikatakan sebagai jurus paling dasyat. Baju putih Zheng Bai Sui tampak bergetar. Hatinya masih bergejolak, dia berkata, teruskan perkataanmu. Fang Zemai menarik nafas dan melanjutkan, tiga hari yang lalu sebelum aku bertarung dengan Huo Wu Yong, aku pernah mendengar bahwa ketua Zheng mendapatkan ilmu Chang Xiao Qi Ji dari seorang biksu yang berilmu tinggi yakni Wu Ming Lao Seng, biksu tanpa nama, dan, dia berteman baik dengan Dasi Chen Xi. Dan Dasi Han Xi berhasil mengalahkan tiga dalai lama dari Tibet. Salah satu dari lama itu malah bertobat dan masuk Kuil Shaolin dan menjadi teman baik Dasi Chen Xi. Menurut perkiraanku Wu Ming Lao Seng pasti sangat mahir menggunakan jurus Xi Jin Sou, kemampuan Dasi Sen Gong dan Wu Ming Lao Seng setingkat dengan ketua Kuil Shaolin. Dia pasti pernah belajar Damo Sen Seng dan Chang Tian Sen Xi. Damo Sen Seng diciptakan oleh tiga pendekar waktu itu. Wu Ming Lao Seng adalah salah satu di antara tujuh pesilat tangguh di dunia persilatan dan dia pernah pergi merantau ke gurun pasir. Karena itu dia pasti bisa menguasai kedua ilmu itu. Ilmu silat Dam Hai Sui Yun Xiu adalah ilmu silat tertinggi dari Kuil Shaolin setiap biksu yang berilmu tinggi. Biasanya dia harus menguasai salah satu dari ilmu Shaolin yang orang lain tidak bisa menguasainya. Sepertinya Wu Ming Lao Seng berhasil menguasai ilmu Dam Hai Sui Yun Xiu. Ke enam ilmu silat ini kemudian disusun menjadi Chi Jin Xiu, Dam Hai Sui Yun Xiu, Damo Sen Seng, Chang Tian Sen Xi, Da Si Sen Gong. Enam jurus dasyat ini dinamakan dengan Wu Ming Li Uji, enam jurus tanpa nama. Walaupun teknik-teknik ini sangat terkenal tapi belum diberi nama. Fang Zen Mei dengan lancar titik menceritakan semua ini, membuat Wu Si Sui dan orang-orang yang di sana menjadi kagum. Tapi apa hubungan semua ini dengan Zheng Bai Sui? Fang Zen Mei tertawa dan berkata, begitu ketua Zheng masuk dan menjadi murid Wu Ming Lao Seng, Anda mendapatkan enam jurus tertinggi ini. Kemudian, kau membunuh dia sehingga kau terkenal di mana-mana dan kau memberi nama jurus ini Chang Xiao Kiji. Aku sudah mencari tahu ternyata Wu Ming Lao Seng hanya memiliki enam jurus, dari mana ada jurus yang ketujuh? Apakah ketua Zheng berkata seperti itu karena takut jika ada orang yang bisa menerima enam jurus ini? Kau mengatakan masih ada satu jurus lagi. Ini akan membuat orang mundur dan tidak berani bertarung denganmu. Zheng Bai Sui hanya berkata, Hem, artinya dia sudah mengakui semua perkataan Fang Zen Mei. Fang Zen Mei melanjutkan, Hanya saja aku sendiri tidak yakin dengan semua ini karena itu aku tidak memberitahukannya kepada ketua Wisma Situ. Aku takut ini mencelakai dia. Tidak disangka, Hai, ketua Zheng dari pertarungan antara Situ ke-12 dan dirimu, aku sudah melihat semuanya. Kau berani mengambil resiko dengan jurus Chang Xiao Kiji ke-6 kemudian menyerang Situ ke-12 dan membunuhnya tapi kau tidak mau menahan jurus ke-4 Situ ke-12 dan dengan jurus ke-7 untuk membunuhnya. Dari sini aku berpikir Chang Xiao Kiji pada jurus ke-7 sama sekali tidak ada. Dengan melihat sifat ketua Zheng yang sangat teliti, kau tidak akan mau begitu saja menempuh bahaya. Dengan dingin Zheng Bai Sui berkata, Karena itu kau yakin aku tidak memiliki jurus ke-7? Fang Zen Mei menghela nafas dan berkata, Ketua Zheng, kalau aku belum bertarung denganmu, aku masih tidak yakin dengan kata-katamu. Pertama, kau takut bila aku sudah melihat pertarungan antara dirimu dengan Situ ke-12, lalu aku pulang dan memikirkan kembali pertarungan yang telah terjadi antara Situ ke-12 denganmu yang rada janggal. Karena itu kau mengambil keputusan untuk segera bertarung denganku. Kedua, kau sengaja memberitahu agar aku berhati-hati menghadapi jurus ke-7 Chang. Ksiao Kiji, sehingga aku akan takut dengan jurus ke-7 ini. Tapi Ketua Zheng, kau harus tahu bahwa Chang Ksiao Kiji sejurus demi sejurus akan lebih dasyat. Si Yan Chin Jin 291 apakah aku tidak mengetahui hal ini? Dan Ketua selalu memperingatkan aku, ini membuatku merasa curiga. Ketiga, tiba-tiba saja ketua menyerangku dengan Zijin Shou, ini tentunya sangat bertolak belakang, awalnya kau seperti seorang pendekar yang memperingatkanku, tapi mengapa kau dengan begitu licik menyerangku pada saat aku tidak siap? Bukankah dibalik semua ini ada hal lain yang disembunyikan? Zheng Bai Sui terdiam, dia tidak mengomentari apapun. Pepatah mengatakan, orang selalu bersikap seperti itu, bila dia sudah mencintai seseorang, dia selalu berpura-pura tidak memperhatikan. Bila orang sudah mencuri uang, maka orang itu akan mengatakan bahwa itu adalah uang tabungannya, semua ini adalah contoh sifat orang yang selalu menutupi sifat aslinya. Zheng Bai Sui adalah seorang yang pintar dan kuat, tapi dia pun tidak terlepas dari contoh seperti tadi. Fang Zheng Mei berkata lagi, karena itu aku mencoba-coba menebak dengan menempuh resiko yang berbahaya, ternyata benar ketua tidak memiliki jurus ketujuh. Karena orang lain tidak berani menerima jurus ketujuh ini, maka mereka dengan terpaksa memilih menyambut satu per satu jurusmu. Sedangkan jurusmu sendiri sejurus demi sejurus akan bertambah kuat, tapi ilmu silat apa yang bisa lebih cepat, lebih galak, dan lebih kaut dari Chang Xiaokiji? Karena itu pula semua orang yang bertarung denganmu termakan oleh tipuanmu. Mendengar itu Wo Si Sui tertunduk malu, diam-diam dia merasa beruntung, bila tadi dia bertarung dengan Zheng Bai Sui, dia pun akan terkena tipu dayanya I. Pelan-pelan Fang Zhen Mei berkata lagi, karena itu aku mengambil keputusan untuk terus menghindari jurus-jurus ketua Zheng, hingga pada jurus ke-6, dan pada jurus ke-6 aku. Sudah mendapatkan keuntungan. Zheng Bai Sui tetap berdiri di tempatnya, dia hanya melihat sepasang kakinya, pinggangnya seperti sudah tidak kuat menahan beban tubuhnya, dia seperti semakin bungku. Fang Zhen Mei menghela nafas dan berkata lagi, ketua Zheng, semua sudah kita lewati, sekarang ketua Wisma Situ ke-12 sudah meninggal, ketua harus menebus kesalahan ini, ketua harus mengembalikan perdamaian di dunia persilatan ini. Tanda petik. Zheng Bai Sui tiba-tiba berteriak, dan dengan suara berat memanggil, anak Feng. Zheng dan Feng dengan sorot metu berterima kasih menatap Fang Zhen Mei sebab dia tidak membunuh ayahnya, dan Zheng dan Feng pun mendekati ayahnya kemudian memanggil, ayah. Suara Zheng Bai Sui terdengar tua dan dengan tenang dia berkata, Chang Xiaobang sudah musnah, ayahmu sudah kalah total, selama ini ayah selalu berbuat jahat tapi aku tidak merasa bersalah ataupun menyesalinya. Orang hidup di dunia ini hanya puluhan tahun, karena mencari nama dan menggapai cita-cita yang tinggi, maka dengan care apapun dia harus memperolehnya, ini semua harus dimaklumi, sekarang ayah sudah kalah, aku tidak mau dengan muka tebal menerima kebaikan orang lain sehingga aku bisa meneruskan kehidupan ini, bila aku ingin berubah dari jahat menjadi baik, bagaimana dengan keluarga dari orang yang pernah kebunuh, apakah mereka bisa menerimaku seperti tuan mudafang? Apakah mereka akan membiarkanku tetap hidup? Sekarang semua sudah menjadi seperti ini, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, satu-satunya yang membuatku merasa tidak tenang dan selalu khawatir semenjak ibumu meninggal adalah aku tidak bisa mengurusmu dengan baik, sekarang pun aku tidak bisa mengurusmu lagi. Tanda petik. Zheng Bai Sui terdiam, tidak berkata apa-apa lagi. Zheng dan Feng masih tidak mengerti, dia memanggil, ayah. Tanda petik. Dengan wajah serius Zheng Bai Sui menggoyangkan tangannya, kau jangan nasihati ayah lagi, aku sudah kalah untuk apa aku. Hidup susah? Dia membalikan badan dan memberi hormat kepada Fang Zheng Mei, kemudian dia berkata, hormat. Ini ku berikan kepadamu sebagai tanda terima kasihku kepadamu karena kau tidak membunuhku dan kau membiarkanku mati bunuh diri, dia berkata lagi kepada Zheng dan Feng, di gudang barang antik milik Chang Xiaobang banyak barang berharga, cukup untuk bekalmu seumur hidup, kau harus terus maju, baru bisa mengembalikan kejayaan keluarga Zheng, tiba-tiba dia tertawa panjang dan dengan cepat berlari ke jurang yang dalam itu. Zheng dan Feng berteriak, ayah, Zheng Bai Sui berlari dengan cepat dan tidak peduli dengan teriakan putrinya. Fang Zheng Mei, Wo Si Sui, dan Guo Obai sudah merasakan kata-kata Zheng Bai Sui tidak seperti biasanya, mereka telah bersiap-siap, begitu mereka melihat Zheng Bai Sui ingin bunuh diri, mereka akan langsung meloncat untuk mencegahnya. tapi diiringi dengan suara tawa panjang itu dia mengeluarkan jurus telapaknya. Telapaknya diarahkan ke Wo Si Sui dan Fang Zen Mei. Wo Si Sui menyambut dorongan telapak itu, dan dia tidak bisa maju. Fang Zen Mei meloncat ke atas dan dia agak sedikit terlambat mendekati Zheng Bai Sui, tangannya siap mencengkram. Guo Obai pun berlari mendekat. Tapi semua itu sudah terlambat. Zheng Bai Sui terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Baju putihnya tampak berkibar, Fang Zen Mei mencoba usaha terakhirnya menggapai Zheng Bai Sui tapi dia hanya mendapatkan baju putih di bagian pundaknya yang tercabit. Guo Obai berteriak, jangan begitu. Tapi semua itu tidak sempat menolong Zheng Bai Sui, tubuh Zheng Bai Sui semakin mengecil dari pandangan mereka, dan bayangan baju putih menghilang di dasar jurang yang penuh dengan kabut. Fang Zen Mei hanya mendapatkan baju Zheng Bai Sui, dia menatap ke atas langit, dan dia tetap berdiri di sisi jurang, angin berhembus dengan kencang, baju Fang Zen Mei tampak terus berkibar, dia hanya diam terpaku. Gunung dan salju begitu indah, beberapa pendekar sudah. Gelombang pertarungan sudah selesai. Orang terkenal selalu seperti memecahkan batu dan awan, gelombang naik ke atas, menggulung salju yang bertumpuk. Bab 22. Penutup. Di dalam keadaan mabuk terasa ada yang menggelitik sehingga ingin tertawa, sepertinya ingin merasa khawatir pun tidak ada waktu lagi. Sekarang membaca buku karangan orang zaman dulu sepertinya semua sudah tidak ada artinya. Kemarin mabuk di bawah pohon cemara. Aku bertanya kepada pohon cemara, aku harus mabuk sampai pada keadaan seperti apa? Aku mengira pohon cemara ingin aku sampai di tingkat apa? Dengan kibasan tanganku, aku berkata kepada pohon cemara, pergi. Tanda petik. Menggoyangkan kepala, tubuh pun ikut bergoyang. Wosisui telah menghabiskan dua gentong arak. Satu kaki ditumpangkan ke meja. Satu kakinya ditumpangkan ke atas bangku. Wajahnya penuh dengan cambang. Dia melemparkan sebutir kacang dan mulutnya dibuka dengan lebar supaya kacang itu bisa masuk ke dalam mulutnya. Tiba-tiba ada seseorang yang menyambar kacang itu dengan tangannya lalu dimasukkan ke mulutnya. Tapi mulut itu bukan mulut Wosisui melainkan mulut Gua Obai. Melihat Gua Obai yang memakan kacangnya, Wosisui marah karena makanan yang sudah hampir masuk ke dalam mulutnya disambar oleh orang lain. Ini adalah hal yang membuat orang marah. Kacang itu seharusnya masuk ke mulutnya sendiri sebaliknya malah masuk ke mulut orang lain. Untung hari ini Wosisui sedang bergembira dan dia mau mengupas lagi kacang untuk makan. Biasanya dia sangat malas untuk mengupas kacang, dia akan memakan kacang dengan kulitnya. Wosisui bangun. Tiba-tiba Farik Zenmei tertawa dan berkata, kau sedang membaca puisi apa? Kemarin malam kau mabuk tapi bukan di bawah pohon cemara. Tapi di, Fang Zenmei tertawa dan tidak bicara lagi. Wosisui menjadi malu. Kemarin malam dia memaksa Fang Zenmei minum arak, yang mabuk malah dia. Dia tidak ingin dipapah oleh orang lain. Dia berkata bisa kembali ke penginapan sendiri. Begitu bangun dia baru tahu dia mabuk dan tertidur di kamar mandi di sisi jalan. Benar-benar hal yang memalukan. Gua Obai juga ikut tertawa dan berkata, kau mengatakan sekarang kau merasa bahwa buku karangan orang zaman dulu tidak ada artinya lagi. Sebenarnya kau sudah membaca buku tentang apa? Mengapa begitu sombong? Wosisui menggaruk-garuk kepalanya. Dia seperti teringat pada sesuatu dan berkata, Baiklah, bocah tengik kau menghinaku seakan-akan aku belum pernah sekolah. Aku membaca cerita Kong Rong Rangli apakah kau sudah pernah mendengarnya? Kong Rong memilih buah pir. Fang Zenmei terpaku, dia tidak menyangka bahwa buku yang dibaca oleh Wosisui adalah Kong Rong Rangli. Dia ingin tertawa, tidak disangka Gua Obai pun mempunyai perasaan yang sama dengannya. Dia berkata, Betul, betul, dulu aku pernah berpikir bila aku adalah Kong Rong, aku pasti akan memilih buah pir yang besar. Kalau ada orang yang berada di sisi kita dan dia adalah seorang petua, dia juga pasti akan memberikan buah pir yang besar untukku, mengapa kita harus berpura-pura? Tapi Wosisui membantah, tidak benar, itu tidak benar. Gua Obai merasa aneh dan bertanya, Apakah jika dirimu memilih, maka kau akan memilih buah pir kecil untuk dirimu sendiri? Wosisui marah dan berkata, Aku tidak mau tahu apa itu buah pir yang besar atau kecil, aku tetap akan memakan semuanya. Kali ini Gua Obai juga tidak tahan lagi, dia tertawa terbahak-bahak. Fang Zinmei tertawa dan berkata, Untung aku bukan kakaknya Kong Rong. Wosisui juga menjawab, Untung aku juga bukan Kong Rong. Gua Obai dengan serius berkata, Untung aku bukan buah pir, mereka bertiga tertawa dengan senang dan gembira. Orang lain yang tidak tahu pasti mengira mereka bertiga adalah pemabuk atau orang gila. Tapi mereka adalah laki-laki sejati. Mereka tahu bila membicarakan hal yang serius mereka pun akan serius. Tapi pada saat santai, mereka pun akan bersikap santai. Mereka membuat diri mereka menjadi senang dan juga membuat orang lain merasa senang. Bila tidak seperti itu, hidup mereka akan tertekan oleh dunia persilatan yang selalu bergejolak. Penuh dengan darah, air mata, dan juga banyak angin dan gelombang. Mereka dengan cepat akan tua dan cepat marah, dan cepat merasa bosan atau merasa lelah. Mereka adalah pendekar dan juga manusia yang hidup, mereka juga teman yang penuh darah panas, suka membantu, karena itu mereka tertawa dengan sangat senang dan gembira. Mungkin juga karena hitam tidak bisa mengalahkan putih. Di dunia ini kebenaran tetap ada. Mereka harus menjaganya semampu. Mereka karena itu mereka tertawa dengan senang. Sebenarnya dilubuk hati mereka yang paling dalam, hati mereka pun tertusuk sangat dalam hingga merasa sakit. Ayah Gua Obai meninggal dibunuh oleh Chang Xiaobang, Wo Si Sui kehilangan kekasih yang sangat dia cintai. Luka-luka ini sulit dilihat dari wajah mereka yang muda dan ceria. Sesudah puas tertawa Gua Obai berkata, kakak Fang dan kakak Uo, nanti siang aku akan kembali ke Hongying Bao. Semenjak ayahku terbunuh, keadaan di sana sangat berantakan, aku harus pulang untuk menjalankan upacara duka. Setelah Duan Yang, bulan 5 tanggal 5 tahun China, aku akan terjun kembali ke dunia persilatan dan aku akan pergi mengunjungi kalian berdua. Wo Si Sui terdiam dan tidak bicara, Fang Zen Mei pun diam. Kemudian dia tertawa dan berkata, baiklah, kau harus jaga diri. Kita berkelana di dunia persilatan suatu waktu kita pasti akan bertemu lagi, Wo Si Sui terus minum arak. Dia bersulang untuk Gua Obai dan berkata, aku nasihati Tuan, lebih baik minum arak dulu, kalau sudah keluar dari sini kau sudah tutup ada kenalan lagi untuk menemani mu minum. Ayo, mari, kita minum sampai mabuk, setelah itu Lumi bubar. Fang Zen Mei tertawa dan berkata, adik Owo sedang berduka, tidak boleh banyak minum. Kau pun sama. Kau jangan membuat keributan di sini. Malam menen kita harus lebih awal beristirahat. Besok pagi kita akan pergi ke Suzhou, bagaimana? Wo Si Sui meloncat tinggi dan berkala, membuat keributan. Aku adalah Wo Si Sui, jika tidak membuat keributan, aku tidak bisa hidup. Ke Suzhou ada keperluan apa? Fang Zen Mei tertawa dan menjawab, yang paling penting, dunia persilatan selalu timbul banyak masalah. Apalagi selama beberapa tahun ini, banyak terjadi hal yang aneh-aneh di dunia persilatan. Banyak orang jahat yang datang dari perbatasan. Mereka muncul di dunia persilatan dan sering membunuh orang yang tidak bersalah. Beberapa hari yang lalu, sewaktu aku berada di Wisma Si. Jian, ada yang mengirim surai untuk ketua situ. Mereka tidak tahu bahwa ketua situ sudah meninggal. Begitu King Yan membuka surai itu dan membacanya, ternyata itu adalah surat dari markas Biao Feng Yun. Yang menulis surat itu adalah Tetua Long Feihua, nama orang, di surat itu pun dia menanyakan apakah ketua situ bisa berhadapan dengan ketua Zheng? Dia tidak bisa datang karena diganggu oleh orang-orang Kian So Wang, Raja Tangan Seribu. Dia tidak bisa meninggalkan markas Biao. Wosi Sui dan Gua Obai terkejut dan berkata, Apa? Kian So Wang. Zuo Kian Zen keluar lagi mengacaukan dunia persilatan titik. Fang Zen Mei mengangguk dan berkata, Benar, Zuo Kian Zen sangat jahat dan kejam tapi dia juga seorang pesilat tangguh. 25 tahun yang lalu dia diburu oleh pendekar-pendekar Zhong Yuan. Dia melarikan diri. Tidak disangka 25 tahun kemudian dia muncul lagi di dunia persilatan. Katanya ilmu silat yang dia miliki sekarang sudah maju pesat. Anak buahnya Kiyuda Gui, 9 setan besar, semuanya berilmu silat sangat tinggi. Bila dia muncul lagi di dunia persilatan, maka ini akan menjadi musibah besar lagi. Wosi Sui marah. Dia mengebrak meja dan berkata, Baiklah, aku akan membuat dia tahu siapa itu Wosi Sui. Fang Zen Mei dengan berat-berat kata, katanya sewaktu Chang Xiaobang menyerang Wisma Sui Jian, Zeng Bai Sui juga pergi ke Wisma Sui Jian untuk bertarung tapi dia bertemu dengan seorang pemuda yang sangat mahir menggunakan senjata rahasia, karena itu dia terlambat datang jadi Kulai dan Fang Zhongpin kalah dalam bertarung. Jika Zeng Bai Sui ikut dalam pertarungan waktu itu, akhir dari pertarungan antara Chang Xiaobang dan Wisma Sui Jian pasti tidak seperti sekarang. Orang itu sanggup menahan Zeng Bai Sui dengan senjata rahasia dan dia masih muda, di dunia persilatan itu belum pernah mendengar namanya. Waktu itu Chang Xiaobang dan Wisma Sui Jian sedang bertarung, kalangan dunia persilatan belum tahu bagaimana kekuatan Wisma Sui Jian. Mereka menyangka Chang Xiaobang pasti akan menang karena itu. Aku curiga bahwa pemuda itu pasti adalah salah satu di antara dua pemuda pengikut Kian Soe Wang. Tujuannya muncul di sekitar Wisma Sui Jian adalah untuk menghalangi Chang Xiaobang menang dan mereka membiarkan ketua Zeng dan Situ ke-12 bertarung, membiarkan mereka berdua mati. Setelah itu Kian Soe Wang baru memiliki kesempatan untuk menguasai dunia persilatan. Aku mempunyai pikiran ini karena pemuda itu mahir menggunakan senjata rahasia. Alasan yang kedua adalah jurus pentungan. Pemuda ini sepertinya adalah murid dia. Muridnya saja begitu liai, apalagi gurunya. Wosi Sui berkata, pergi. Ayo pergi. Tanya Fang Zen Mei dengan aneh, pergi ke mana? Wosi Sui berteriak, bila di dunia persilatan ada kesulitan, kita harus menunggu apalagi. Aku sudah tidak sabar, sekarang kita segera pergi ke markas Biao Feng Yun. Gua Obai juga berkata, kalau saja aku bisa pergi, aku juga akan ikut sekarang. Fang Zen Mei menghela nafas dan melihat kedua temannya ini. Hatinya berpikir, di dunia tidak perlu khawatir tidak ada laki-laki sejati, dengan tertawa senang dia berkata, kita minum arak dan membaca puisi lagi. Wosi Sui tertawa dan dia membaca puisi, melewati sungai dan langit bagian selatan. Apakah beberapa orang benar-benar pernah melakukan ini? Penduduk Chang'an dan pemandangan dulu masih tetap ada. Tanda petik. Fang Zen Mei juga ikut membaca puisi. Dulu lahir di sini, sekarang melihat tawan dan angin yang lewat. Pohon yang hijau, angin dan asap, rumput dan air, gunung pun berjanji. Begitu keadaan sudah haman dan selesai, baru kita bersulang untuk Atwan. Mereka bertiga saling memandang dan tertawa. Mereka adalah tiga orang pendekar muda. Tamat.